selamat pagi mempraktekan dan menjelaskan tentang pembuatan biosaka biosaka terdiri dari dua kata yaitu bio dan saka bio yang berarti hidup dan saka selamatkan alam dari alam biosaka biasanya diramu dari berbagai macam jenis rumputan yang dimana dianggap gulma oleh para pertani atau tidak bermanfaat dengan sebagai contoh yaitu yang pertama ada tulangan yang kedua ada rumput teki ketiga ada meniran keempat kelor dan kelima ada bayam duri fungsi dari biosaka sendiri yaitu sebagai elisator atau pengoptimal penyerapan unsur hara pada tanaman sawah untuk alat-alat yang digunakan pada pembuatan biosaka kali ini yaitu yang pertama ada baskom yang kedua ada botol air mineral yang ketiga ada saringan dan yang keempat ada gelas ukur untuk langkah pertama yaitu tuangkan 5 liter air ke dalam baskom kemudian cek mineral terlarut dengan TDS nah setelah itu kita ikat bahan yang sudah tersedia di depan oke sekarang kita mulai ikat bahan-bahan yang sudah kita sediakan tadi yang pertama kita taruh tiga bahan di bawah ini karena ini bayam duri agar tidak melukai tangan kita taruh tengah-tengah kemudian kita tutup dengan rumputan nah dengan langkah terakhir kita ikat dengan alang-alang seperti ini sekarang kita mulai untuk langkah-langkah pembuatan selanjutnya yaitu tadi rumputan yang sudah diikat kita genggam dengan dua tangan nah seperti ini nah hindari menggunakan bahan logam pada tangan seperti cincin dan sebagainya agar tidak merusak kader mineral nah kemudian setelah kita gegam kita masukkan rumputan ini sampai tercelup semua ke dalam air kemudian kita remas-remas sambil sesekali diputar ke arah kiri sampai sampai sekitar 30 menit atau kader ppm-nya bertambah dua kali lipat dari semula saya lihat disini dengan dengan perempasan sekitar 5 menit sudah bertambah menjadi 320 setelah kurang lebih pemerasan selama 30 menit mari kita cek jumlah ppm-nya selanjutnya kita angkat rumputan yang ini dan kita saring ke dalam wadah yang lebih bersih untuk selanjutnya diaplikasikan untuk pengaplikasian kita menggunakan dosis 100 ml biosaka banding 15 liter air nah kira-kira segini kurang lebih 100 ml kemudian kita masukkan ke alat layer nah untuk cara pengaplikasiannya sendiri menggunakan nozzle dengan metode kabutan dan kurang lebih jarak 1 meter dari daun tanaman nah tadi contoh pembuatan dan pengaplikasian biosaka reaksi biosaka sendiri dapat dilihat 24 jam setelah pengaplikasian biosaka juga dapat digunakan seluruh di seluruh fase tanaman mulai dari benih hingga panen kemudian biosaka pun mudah didapatkan di lingkungan sekitar selain itu tidak perlu memakan waktu lama untuk pembuatan yang biasanya menggunakan metode fermentasi kurang lebih 1 minggu nah itu saja sekian yang dapat saya sampaikan bila ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih